Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Soli Soliha Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Hari ini Ananda Soli Soliha akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 Disiapkan ya buku dan pensilnya Sebelum kita mulai, mari kita baca basmah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Ananda Soli Soliha dibuka ya buku paketnya halaman 22 Ayo membaca Ananda Soli Soliha kita sebagai rakyat Indonesia wajib banggar terhadap Indonesia Kebanggaan itu dapat dilakukan dengan mencintai Indonesia selamanya Kita harus rela berkorban untuk tanah air kita Tanamkan rasa bangga memiliki dan rela berkorban di hati demi Indonesia Belajar yang rajin demi membangun Indonesia menjadi negara hebat Coba baca dan simak sair laku Ibu Pertiwi yang ada di buku siswa Halaman 23 Ananda Soli Soliha Kulihat ibu Pertiwi Sudang bersusah hati Air matanya berlina Mas intanya terkena Terima kasih telah menonton Bukan gunung, sawah, lautan, simpanan, kekayaan Kini ibu sedang laras Berimpingan, berdoa Kulihat ibu berdiri, sedang bersisah hati Air matanya berlinas, masintanya terkena Bukan gunung sawah lautan, simpanan kesayaan Kini ibu sedang larang, berinti dan berdoa Ayo mencari tahu, dibuka buku paketnya halaman 26 Mengenal penjumlahan bilangan cacat Nina senang bernyanyi, Nina pernah menjadi juara menyanyi Guru dan teman-temannya sangat bangga atas prestasi Nina Nina berterima kasih kepada guru dan teman-teman di sekolahan Mereka semua mendukung dan memberi semangat kepada Nina Sebagai wujud syukur, Nina membawa kue dan minuman kaleng untuk dibagikan Kue dibuat sendiri oleh ibu Nina, dibantu Faris Minuman kaleng dibeli ayah dari toko Guru berpesan agar kaleng minuman bekas dikumpulkan di tempat sampah Taukah kamu berapa banyak kaleng minuman bekas yang terkumpul? Coba kalian hitung tumpukan kaleng di bawah ini Ayo Ananda Solis Faya, kita belajar berhitung ya Kaleng tumpukan yang pertama itu berisi 200 Ditambah kaleng kembukan yang kedua, yaitu berisi 70 Kemudian disusul kaleng ketiga yang berisi 7 kaleng Sama dengan kira-kira berapa Ananda? Iya, 277 ya Kalau dibaca 277 Ini ada contoh lain ya 200 ditambah 40 ditambah 8 Sama dengan kira-kira berapa ya Ananda? Iya, betul isinya 248 Sekarang kita memasuki pembelajaran 4 ya Bila ada yang ditanyakan bisa bertanya kepada Ustazah Yuk, kita lanjut Tapan tamu berterima kasih kepada kakak, adik, teman, atau orang tuamu Perhatikan percakapan ini ya Ananda Yuk, kita mulai Wah, warna gambarmu bagus sekali Aku ingin bisa mewarnai sepertimu Asal kamu tekun berlatih, pasti bisa mewarnai dengan baik Nina Terima kasih, Sari Karena kamu telah meminjami pensil warna tadi Sama-sama Nina, dengan teman kita harus saling membantu Nah, Ananda itu merupakan salah satu contoh Berterima kasih kepada teman Coba Ananda peratakan percakapan di atas bersama temanmu Atau dengan orang tuamu Lakukan dengan percaya diri ya Ananda Ananda soli-soli ha dibuka buku paketnya halaman 31 Ayo membaca mengenal lambang bilangan caca Angka-angka penyusuan suatu Bilangan menunjukkan nilai tempat Coba perhatikan gambar di bawah ini Perhatikan ya Ananda Itu ada 5 tumpukan kaleng Yang 1 tumpukan itu berisi 10 kaleng Sedangkan seluruhnya berarti 5 x 10 tumpukan sama dengan 50 Sedangkan di sebelah kanannya Itu ada 2 tumpukan Masing-masing 1 tumpukan berisi 2 Jadi isinya 2 x 2 sama dengan 4 Jadi kita hitung 50 ditambah 4 sama dengan 54 Kesimpulannya 54 terdiri atas 50 plus 4 satuan 54 sama dengan 50 ditambah 4 5 itu merupakan angka 5 di tempat puluhan Sedangkan 4 merupakan angka 4 di tempat satuan Ananda Dari sini ada yang ditanyakan Ananda Soli Soliha dibuka halaman 32 Ayo menulis Tuliskan kembali percakapan antara Nina dan temannya Sari di bawah ini Ingat Ananda usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan Aku sudah membaca buku cerita ini sampai halaman 48 Lalu aku baru membaca buku ini sampai halaman 66 Dan Ananda bisa melanjutkan ya dengan mencantumkan lambang bilangan Dan Soli Soliha dibuka halaman 34 Ayo menyanyi Aku anak Indonesia Anak yang merdeka Satu nusaku Satu bangsaku Satu bahasaku Indonesia Indonesia Aku bangga menjadi anak Indonesia Aku bangga menjadi anak Indonesia Pendidikan kulistiwa tanahku Indonesia Beribu pulangnya Beribu pulangnya Ragam sukunya Satu jiwa raganya Indonesia Indonesia Aku bangga menjadi anak Indonesia 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 Aku bangga menjadi anak Indonesia Aku bangga menjadi anak Indonesia Menyanyikan kembali Menyanyikan kembali laku aku anak Indonesia Menyanyikan dengan menggunakan tepuk Tunjukkan bagian kuat dan lemahnya lagu Berikan tanda untuk membedakannya Nah ini tugas Ananda Soli Soliha ya Mereka 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 Jagan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati